Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan terkenal kontroversial. Sekontroversial apa? Mari kita simak bincang hangat Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan bersama General Manager Konten Tribunis.com Yulis Sulistiawan. Assalamualaikum Tribunis. Jumpa lagi dengan saya Yulis Sulistiawan, GM Content Tribunis.com Hari ini di kantor Tribun kita keletangan tamu yang spesial. Beliau adalah Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan. Assalamualaikum. Salam sehat, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Nah, Tribuners, tamu spesial ini adalah tamu yang berasal dari tempat kelahirannya istri Bung Karno, Pak, ya? Istri Bung Karno dari Bengkulu. Tanah kelahiran sangsa kamera putih. Sangsa kamera putih. Jadi kalau Bung Karno dulu belum apa-apa, terus kemudian datang ke Bengkulu jadi presiden. Jadi presiden. Jadi presiden. Jadi kalau mau jadi presiden datang ke Bengkulu dulu. Nah, Pak Helmi Hasan ini disebut-sebut sebagai Wali Kota yang kontroversial. Kontroversial tapi jangan negatif ya. Kontroversialnya justru yang positif. Benar begitu, Pak, ya? Ya mungkin, saya nggak tahu. Itu dijuluki oleh beberapa teman-teman media itu Wali Kota kontroversial. Mungkin karena saya pakai tongkat. Tongkat. Nah, Pak, ini banyak sekali program selama Bapak. Dua periode ya, memimpin di Bengkulu ini yang saya boleh bilang itu tujuannya adalah membahagiakan warganya. Bener nggak, Pak, ya? Iya, iya. Betul. Nah. Karena memang, Mas, ini kan kita pemerintah hadir sebenarnya. Satu saja sih sebenarnya. Tujuannya itu untuk menghadirkan kebahagiaan. Menghadirkan kebahagiaan. Dibangun, gedung dibangun, tol dibangun, ya kan, APBD kemudian dianggarkan begitu di APBD. Itu sebenarnya tujuan akhirnya itu masyarakatnya bahagia apa nggak? Kalau masyarakatnya nggak bahagia, maka sesungguhnya program-program itu bisa didiskusikan ulang begitu. Program yang paling terbaik menurut Bapak itu apa? Menurut saya sih gerakan peduli yatim. Gerakan peduli yatim? Iya. Bisa dijelaskan nih, Pak, kepada tribuners kami, Pak. Gerakan peduli yatim ini sebenarnya sebuah gerakan yang harapan kita ini bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah anak yatim dan ibunya anak yatim. karena memang anak yatim ini punya hak untuk menjadi orang-orang hebat ke depan. Dan untuk menjadi orang hebat, orang besar, orang yang sukses, orang yang baik itu, itu memerlukan dorongan, motivasi, semangat, dan sebagainya. Nah, ketika ayah tercintanya telah meninggal dunia, begitu, maka harusnya peranan itu bisa diisi oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa sih? Pemerintah itu ya wali kota, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, asisten, ya pejabat-pejabat, semuanya. Yang mengambil manfaat terhadap negara itu, mereka berkewajiban sebenarnya untuk menghadirkan kebahagiaan terhadap anak yatim itu, dan terhadap jandanya itu, itu dengan apa? Salah satunya adalah gerakan peduli yatim. Oke, gerakan peduli yatim itu bukan gerakan yang dianggarkan di APBD. Bukan, Pak, ya? Tidak, tidak. Kenapa kita tidak anggarkan di APBD? Pertama, APBD kota Bungkulu itu tidak sebesar DKI. DKI ini, satu bidang saja, kemarin saya kunjungan ke sana, bidang satu bidang itu 3 triliun anggaran. Uh, saya bilang kaget, karena provinsi kami saja anggarannya tidak sampai itu. Begitu, tiga kali lipat anggaran kota, satu bidang. Sehingga kemudian, sebagai wali kota, tentu kita ingin, dan ini bukan soal uang saja, bukan? Ya, kita bisa juga masukkan anggaran, tetapi saya menemukan bahwasannya, kalau hanya uang, begitu, itu kesannya tidak ada. Saya punya anak, setiap datang saya kasih uang. Tidak saya kasih perhatian, tidak saya kasih motivasi, tidak pernah saya jatuh makan sama-sama, tidak pernah saya jatuh makan sama-sama, maka anak ini tentu mungkin dengan saya itu kurang, kurang ada hubungan yang kuat. Maka, gerakan peduli yatim ini, mulai dari wali kota, wakil wali kota, sampai esok 4, setiap bulannya kita minta mengadakan pertemuan. Makan-makan, jalan-jalan. Jadi pertemuannya dua tema itu, makan-makan, jalan-jalan. Begitu. Makan-makan, jalan-jalan ini cara Nabi, begitu, untuk mendekatkan hati. Saya dapat ilmunya di Kamboja. Di Kamboja itu orang Kamboja katakan, beng-beng, pek-pek. Beng-beng, pek-pek. Makan-makan, jalan-jalan. Ya kan, singa ganas dari hutan, diajak makan, diajak jalan. Diajak makan, diajak jalan. Diajak makan, diajak jalan, lama-lama singanya jinak. Lumba-lumba itu tidak mau dia disuruh mutar-mutar, lompat api. Kalau tidak diajak makan, diajak jalan. Maka program kita gerakan peduli yatim ini, makan-makan, jalan-jalan. Dan setiap bulan, itu juga dari sebagian rezeki kita itu diberikan kepada mereka. Minimal 100 ribu, maksimal terserah. Begitu. Bukan soal duitnya sebenarnya, tapi soal ketika nanti ada waktu, si anak yatim dengan ibunya diajak ke rumah, maka si ibu anak yatim tadi bicara kepada istri kita, dan kemudian anak yatim tadi bisa bicara main dengan anak kita, maka terjadi suatu hubungan yang Masya Allah, bagus sekali. Anak-anak pejabat ini akhirnya tidak terlalu mengeluh dengan kehidupannya. Selama ini kan mungkin dia, ah papa ini jalan terus, ah begini, ah begitu kan. Tapi ketika dia ketemu dengan anak yatim, waduh masih mending papa saya ini sering keluar, tapi ada waktunya pulang. Tapi kalau orang tua dia ini, sudah keluar, tidak pulang-pulang lagi. ada rasa syukur. Begitupun istri pejabat tadi. Ketika dia bertemu dengan para janda tadi, dia merasa berlukur, masih memiliki suami. Kalau suaminya ada kurang ini, kurang itu, tapi kan masih ada suaminya. Kali yang ini sudah tidak ada lagi, sehingga ada rasa syukur. Nah kemudian, para istri pejabat dan anak-anak pejabat tadi juga, kan banyak rata-rata sepatu, atau baju, atau apapun lah, mainan begitu kan. Bagi anak pejabat tadi, mainannya mungkin sudah lama. Tapi bagi si anak yatim, ini mainan terbaik dia. Maka kemudian mereka saling memberikan hadiah. Sehingga harapan kita nanti, 100% anak-anak yatim itu bahagia. Lalu, bagaimana gerakan ini dengan agama, dengan suku? Di gerakan ini, kita tidak membeda-bedakan agama suku. Salah satu anak angkat saya itu, namanya Gloria. Dia katolik. Bapaknya dulu pendeta, dan juga pernah menjabat di provinsi. Mama, saya panggil Mama, ibunya itu. GWA saya, dia bilang, Nak, bisa nggak kau angkatlah adik kau Gloria ini pun, jadi anak angkat. Saya bilang, oke, Mak. Jadi, setiap waktu ada waktu elenggang, kita bisa makan di rumah dia sama-sama, dengan pejabat yang lain. Harapannya apa sih? Harapannya, kita ini NKRI. Betul-betul terasa kita ini warga NKRI, yang betul ketika ada kesusahan, pemerintah hadir. Hadir, ya. Begitu, ya. Oke, luar biasa banget. Dan itu sudah berjalan berapa tahun, Pak? Sudah berjalan cukup lama. Cukup lama. Cukup lama, ya. Periode pertama Bapak dulu. Dan sekarang Bapak tularkan ke daerah-daerah lain juga. Iya. Saya sampaikan itu di Bekasi, di Tangerang Selatan, di mana-mana. Bahkan di Sumatera Utara pun. Saya cerita terus. Saya cerita terus. Agar ini menjadi sebuah gerakan. Betul-betul. Kalau dibicara anggaran, kan mungkin ada orang nggak sanggup. Ketika saya katakan, saya anggarkan sekitar 30 miliar setiap tahun. Mungkin ada pemerintah daya, oh, saya nggak sanggup, Pak. Tapi kalau, kalau, kita nggak pakai anggaran. Terus caranya gimana, Pak? Cukup satu pejabat itu menyiapkan 100 ribu setiap bulan. Ngajak makan di rumah. Saya yakin semua orang sanggup, asalkan mau. Setiap orang bisa sanggup, asalkan mau. Dan juga, anak-anak yatim tadi merasa punya kebanggaan, ya. Punya kebanggaan. Keluarga barunya. Nah. Lebih besar seperti itu, ya. Iya. Ada harapan kembali. Iya. Setelah orang tuanya nggak ada, seperti itu, ya. Luar biasa, Pak. Dan kita kan bisa tanya, Gimana kabar kamu? Sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah. Kamu harus semangat, ya. Kamu ini. Bakal jadi orang besar. Iya, iya. Kita tanya cita-citanya. Senang dengan anak-anak begitu. Iya, betul, betul. Begitu. Dan kemudian, karena sudah dekat gitu, misalnya mereka mau melanjutkan sekolah, lain macam, nggak punya biaya, kita bisa carikan solusinya. Solusinya begitu. Salah satu cerita misalnya kan, ketika saya kunjungan ke rumah anak angkat saya itu, dia ke sekolah nggak pakai sepeda. Lah, anak saya kan pakai sepeda. Dan saya harus adil. Dia anak angkat saya itu. Iya. Makanya saya tanya, Bukan sekolah nggak pakai sepeda? Nggak. Mau sepeda nggak? Udah bisa belum? Udah bisa. Nggak lama kemudian, hadir sepeda baru untuk dia. Coba bayangkan, ini anak bahagianya, termotivasinya. Begitu pun ada, ibunya, salah satu ibu daripada anak angkat saya itu, dia janda, suaminya meninggal. Itu kan, kita minta dia, bicaranya sama istri kita, jangan sama kita gitu loh. Iya kan? Bahaya. Jadi para janda itu, curhatnya sama istri, jangan curhat kepada pejabat laki-laki, jangan, bahaya. Nggak boleh. Jadi dia curhatnya kepada istri, dia ceritakan, dan istri cerita sama saya. Apa cerita istri saya itu? Dia bilang, ibu si Anu, janda itu, dia jualan cabai, dia, dia biasa giling cabai ke tempat orang bayar. Bisa nggak katanya, Pak Wali bantu mengadakan mesin cabai giling. Bagi si janda tadi kan, menjadi sebuah kesulitan bagi dia, untuk mempunyai mesin giling. Tapi bagi seorang wali kota, bukan Helmi Hassan, siapapun wali kotanya sebenarnya, asalkan ada kemauan, begitu, nggak sulit kok mengadakan mesin cabai giling itu. Dan Alhamdulillah, itu sudah sampai. Apakah dari dompet saya? Tidak. Banyak orang yang ingin berbuat baik. Begitu. Banyak orang yang ingin berbuat baik, untuk ambil bagian kebaikannya. Tapi kalau nggak ada, maka kita pun sudah siap. Namanya kan gerakan-gerakan. Gerakan untuk selalu satu sampai empat itu. Kalau yang nggak mau, ada saja nggak, Pak? Nggak ada. Cuman banyak yang mau jadi pejabat. Kalau mereka nggak mau. Ada yang WA saya itu. Ada yang WA saya, dia bilang, Pak Wali, jadikan saya eslon sekian, Pak Wali, itu kan di jatah sekian anak yatim. Saya dua kali lipat, Pak Wali. Sampai begitu. Jadi beramalnya langsung. Iya. Artinya kalau pejabatnya nggak mau, ada cerita orang yang belum jadi pejabat, siap menggantikan dia, dan dia akan diberikan tanggung jawab mengangkat anak dua kali lipat. Artinya, jadi selama program Bapak ini, anak-anak yatim yang ada di khususnya kota Bengkulu itu hampir semuanya sudah ter, apa namanya, jadi tertangan ya, Pak? Target kita begitu, 100%. Tetapi kan tentu, ada mungkin yang miss, ada yang terlewat. Maka, melalui tribun mungkin, khusus warga kota, boleh daftarkan. Kami sampaikan. Iya, sampaikan. Atau ke nomor handphone saya, 0811-737646 boleh. Tuh, nomornya langsung. Iya kan? Ya, WA boleh, atau Instagram saya, Hermia Ocean Official boleh. Seperti kemarin, misalkan ada seorang janda muda, jangan salah persepsi dulu. Janda muda, artinya dia masih muda, punya anak dua atau tiga, gitu, saya lupa. Suaminya meninggal. Dia tahu ini program, kemudian dia hubungi istri saya. Dia bilang, Bu, saya ini janda, suami saya baru meninggal. Anak saya masih kecil-kecil. Bisa nggak saya ikut program, Pak Wali, gerakan peduli yatim. Dia bilang, boleh. Akhirnya ketemu sama istri saya, istri saya lapor ke saya, akhirnya saya bilang, udah nggak apa-apa, diangkat aja. Karena memang target kita 100%. Begitu. Luar biasa. Nah, selain yang gerakan peduli yatim tadi, ada program yang 1001 janda tadi, Pak. Iya, 1001 janda ini, kan gini, para janda terutama yang meninggal ya suaminya. Yang meninggal suaminya. Kalau yang berpisah, bercerai, memang kita nggak fokus ke sana. Tapi yang meninggal. Yang meninggal ini, program 1001 janda ini kan, kalau jandanya sudah tidak produktif begitu, artinya tidak ada keinginan untuk membangun rumah tangga, maka program kita sudah kita sediakan, misalkan belanja dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan mereka, melalui apa nih? Melalui dina sosial, melalui basnas. Kita sediakan. Sudah seringkali ada misalkan belanja di mal, segala macam itu ada. Tapi kalau yang masih produktif begitu, selain diberikan bantuan, yang masih produktifnya ingin menikah lagi maksudnya, kita minta jangan cari di internet. Karena baru yang kejadian di Jambi kan, 10 bulan menikah, baru tahu ternyata suaminya seorang perempuan. Iya, iya kan? Ipiral. Nah, maka pemerintah kota Bungkulu mempersiapkan program untuk mencarikan mereka, mempertemukan mereka dengan jodoh-jodoh terbaiknya. Kalau melalui pemerintah kan mudah-mudahan, tidak mungkin dia mengaku laki-laki padahal dia perempuan, itu tidak mungkin. Program namanya? HD Samawa. HD itu apa, Pak? Harapan doa sakinah mawadda wa rahma. Jadi, mereka yang juda, janda. Ah, janda-janda. Mudah-mudah boleh nggak, Pak? Jumlah-jumlah. Boleh, jumlah. Jumlah, jumlah. Jumlah yang nggak susah cari pacar gitu, nanti dipertemukan di program itu bisa? Bisa, bisa. Dan sudah banyak yang melangsungkan pernikahan. Dan kelebihannya program ini, ketika lamaran, dia nggak perlu rentang mobil. Mobil BD1A, wali kota Bungkulu, wakil wali kota Bungkulu, itu bisa dipakai. Wow. Untuk melamar. Dengan BD plat. Dengan plat merahnya itu. Begitu. Dengan plat merahnya itu. Orang tanya, kenapa kok bisa? Iya dong. Karena kan, wali kota itu kerja, dinasnya itu Senin sampai Jumat. Itu hari kerja. Sabtu, Minggu, dia tetap kerja, tapi tidak dianggap bekerja secara resmi. Iya, iya, iya. Maka, mobil dinas itu Sabtu, Minggu, boleh digunakan oleh rakyat. Karena yang membelikannya rakyat. Duit tapi beda, Pak, ya? Iya. Sehingga rakyat boleh juga dong menggunakannya. Ketika tidak digunakan untuk dinas. Yaitu Sabtu dan Minggu. Begitu. Oke, Pak. Hadir sama Pak tadi itu idenya apa itu, Pak? Sampai dipikirkan kayak gitu-gitu. Iya, saya kan Sebelum COVID-19, kita punya program makan sama-sama. 1000 nampan. Biasa kita makan sama-sama di alun-alun kita itu. Jadi, satu nampan itu bisa 4 orang. Yang melayaninya pejabat oleh kota, wakil, seluruh kepala dinas melayani masyarakat. Masyarakat duduk. Begitu kita layan. Nah, ketika saya buka meyak nampan saya itu, itu bebas sampai yang datang. Gak boleh itu-itu saja gitu. Datanglah satu orang, begitu salah satunya dia makan sambil ngobrol. Dia bilang, Pak Wali, Bapak programnya kan bagaimana masyarakat bahagia? Iya. Dia bilang, Pak, saya gak bahagia, Pak. Uh. Dia bilang, kenapa kamu gak bahagia? Apa di depan rumah kamu gak ada lampu jalan? Apakah jalan kamu berlombang? Enggak, Pak. Sudah mulus, Pak. Lampu jalan sudah ada. Terus, masalahnya, Pak. Saya ini, Pak, bagaimana bahagia, Pak? Makan sendiri, tidur sendiri, ketawa pun sendiri. Saya ini, Pak. Loh, istri kamu kemana? Dia bilang, istri saya sudah meninggal, Pak. Oh, kalau begitu, kamu minta tolong carikan jodoh. Itu maksud saya, Pak. Program itu lahir dari makan bersama masyarakat di Nampan. Maka dari situ, kita diskusi, kita perlu buat program bagaimana mempertemukan antara duda dengan janda. Begitu. Sehingga kemudian, kita kepengen juga ketika janda tadi melangsung ke pernikahan, ini memang dudanya memang pom, gitu loh. Enggak nakal, enggak bermasalah, begitu loh. Tapi duda dengan perawan boleh juga, kan, Pak? Eh, boleh juga. Boleh, boleh juga. Yaitu ya, istilahnya, supaya mereka ini cepat, Pak namanya, berkeluarga, perjalanan juga. Iya. Peran seperti itu, ya. Kan targetnya bahagia. Bahagia. Bagaimana mungkin bahagia. Kalau tidur sendiri, makan sendiri, ketawa sendiri, enggak bahagia lah dia. Luar biasa. Di bonus, kalau mau nikah lagi, saya yang terbaik datang ke Bengkul. Dan itu pesertanya banyak, Pak, ya? Iya. Termasuk juga kita buat, ada suratan, ya yang tadi mungkin yang katanya kok, kontroversial tadi, mungkin, salah satunya, surat edaran wali kota dilarang bercerai. Oh. Ada surat kita buat, surat edaran dilarang bercerai. Oh, gitu. Banyak yang menyerang saya, begitu, yang menganggap saya aneh, menganggap saya kok ngurusik, kayak begitu. Agama saja membolehkan orang bercerai. Kenapa wali kota melarang? Saya bilang, jangan dulu disimpulkan. Dengarkan dulu penjelasannya. Ah, gimana? Ya kan begitu, kan? Dilarang bercerai ini, bahkan ada juga, kalau dilarang bercerai, berarti boleh nambah, Pak. Bukan itu juga. Banyak orang menyimpulkan langsung, kan? Iya. Saya kalau dilarang begitu, berarti enggak begitu. Surat edaran dilarang bercerai ini, karena wali kota ini, di Kementerian Agama, sebagai pembina pelestarian pernikahan. Fenomena hari ini, boleh tribun cek. Hampir di seluruh kota, ketika saya keliling, saya tanya. Dan fenomena itu terjadi sekarang ini. Angka percerai itu meningkat tinggi. Meningkat tajam, Pak. Meningkat tajam. Iya kan? Sebelum COVID, apalagi COVID. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajak cerai? Iya kan? Orang banyak enggak berpikir ke sana, kan? Kebanyakan dulu, dahulu kala, yang mengajak cerai itu laki-laki. Laki-laki dulu, iya. Jarang sekali wanita, mengajak cerai itu jarang. Laki-laki. Tetapi sekarang, terbalik. Yang berbondong-bondong mengajak cerai, itu adalah perempuan. Perempuan. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan pemerintah? Padahal kan, negara sudah mengatur, seorang ASN, tidak bisa cerai, sebelum disetujui oleh, wali kota. Begitu. Peranan itu saya ambil. Nah kebanyakan, kepala daerah. Tanda tangan saja. Oke. Padahal dia belum tahu, ceritanya bagaimana. Dia belum membantu bagaimana, agar tidak cerai. Solusinya. Solusi. Salah satu contoh misalnya. Ada seorang guru, dia masih muda. Dia bawa surat, dia minta saya tanda tangan, untuk menceraikan suaminya. Oke. Saya bilang, kenapa suami kamu mau diceraikan? Oh, kenapa begini begitu-begitu banyak cerita lah. Oke. Saya bilang gini, ini surat yang tidak saya tanda tangan ini. Kamu, saya tanya, sudah pernah belum kamu makan? Sama-sama dengan suami kamu. Suami nyuapkan kamu pakai tangan. Isteri nyuapkan suami pakai tangan. Sudah pernah belum? Dia bilang, belum pak. Nah kalau begitu, saya minta tolong boleh? Boleh pak. Oke. Saya minta tolong sebulan, coba kamu makan dengan suami kamu. Pokoknya makan tiap hari sebulan itu sama suami kamu. Sempatkan. Cuci tangan pakai air mengalir. Kamu suapkan suami pakai tangan. Suami suapkan kamu pakai tangan. Jangan pakai sendok. Bisa? Untuk apa? Kamu buat dulu. Sebulan, kalau memang sudah kamu buat, masih mau cerai, datang ke saya. Saya datang tangan. Bisa? Bisa pak. Sebulan saya tunggu, dua bulan, tiga bulan, nggak datang-datang ini perempuan. Saya cari tahu ke mana. Ternyata anaknya nambah lagi. Coba. Artinya kan harus ada, ada sesuatu itu yang dilakukan kepada daerah. Jangan langsung tanda tangan saja. Tahu tidak ketika kita tanda tangan, dia berpisah. Dua rumah tangga yang tadinya itu berpisah. Anak-anak tadinya harus memilih. Masalahnya itu nggak sesederhananya. Betul. Artinya dengan tanda tangan kita tadi, dan banyak juga, ada pejabat saya yang ingin mengugat suaminya cerai. Saya datang kalau kamu mengugat itu, besok jabatan kamu copot. Lapa hubungannya pak? Kan nggak boleh gitu. Nggak. Saya sih bukan peduli dengan kamu berdua, nggak saya peduli dengan anak-anak kamu. Masa sih? Kamu nggak bisa bertahan. Nggak pak, coba cari suluh-suluh dulu. Sebulan. Apa masalahnya kok suaminya mencari? Dia, dia nganggur pak, dia nggak kerja. Gara-gara kamu pejabat, melihat suaminya nganggur, jadi kamu tidak memuliakan dia. Besok jabatan kamu nggak usah ada. Sehingga kamu sama-sama bisa merasakan. Solusinya itu bukan dicerai. Kita carikan, dia kerja. Di kota Bungkulu ada program namanya Samisake, 1 miliar 1 kelurahan. Iya kan? Coba suami kamu undang, kita ajak bicara, mau nggak diusaha? Kendalanya kan modal. Modal pemerintah siapkan. Kendalanya tempat, tempat kita siapkan. Jadi nggak ada alasan. Jadi bukan cerainya, tapi kenapa dibercerai? Karena nggak ada kerjaan. Berarti kan kerjaan masalah nih. Kita carikan solusinya. Bukan kerja di pemerintah sebagai apa, enggak? Sebagai usaha aja. Diberikan modal. Kira-kira artinya, saya menyiapkan waktu untuk itu. Tidak mudah bagi masyarakat, terutama SN di kota Bungkulu, untuk bercerita. Selama saya menjadi oleh kota. Tapi Alhamdulillah, begitu ketika kita ajak bicara, dan banyak sekali alasannya, kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak. Alasannya misalnya gara-gara, mertuanya menggeser garam di dapur. Bagi dia, itu kan nggak masuk akal. Saya tanya, apakah kamu pernah dipukul? Enggak. Apakah suami kamu minum alkohol, narkoba? Enggak. Masalahnya apa? Semangat betul ingin menceraikan suami. Karena mertua saya, nggak menghargai saya. Bentuknya apa? Dia kalau datang ke rumah, suka minda-mindain barang. Mertua kamu tuh punya hak, terhadap anaknya. jangankan mindah barang, ngambil barang kamu, dia punya hak. Kamu nggak bisa larang. Mertua itu adalah ibu kamu juga. Karena dia ibu suami kamu. Itu hukum agama. Kamu menikahnya kan agama. Kalau dia mindahkan garam, mindahkan kursi, jangankan mindah. Dia ngambilnya pun nggak apa-apa. Begitu, Pak. Ketika wali kota yang bicara ada postur, kebanyakan mereka, okelah, Pak. Saya coba dulu. Sebulan, dua bulan. Kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Jadi, yang diurus, Pak. Wali kota ini nggak hanya sekedar infrastruktur, fasilitas nih. Tapi lebih kebahagiaan masyarakat. Kebahagiaan. Sampai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya batinia tadi itu, Bapak. Pikirkan juga. Ada satu, Wak. Handphone saya kan saya buka karena penduduk kami kan dikit. Cuma 300, ampin 400. Jadi memang handphone saya karena saya sering keluar begitu. Saya kering keliling. Maka handphone saya saya kasih ke masyarakat. Sehingga masyarakat mudah betul me-whatsapp saya, mengontak saya. Sehingga bagi masyarakat sih bukan wajah saya, penting nggak. Bukan ketemu saya, penting nggak. Yang penting bagi mereka adalah kebijakan pemerintah sampai kepada mereka. Contoh misalnya, satu hari ada whatsapp ke handphone saya. Pak, ini Pak Wali, ya. Pak, ini bagaimana saya, Pak? Mau bahagia ini. Saya mau jualan lontong sayur, tetapi airnya nggak ada. PDAM-nya macet, Pak. Oke, terima kasih informasinya di tindak lanjuti. Saya kirim ke Direktur PDAM. Direktur PDAM balas, ya Pak, di sana ada masalah pipa. Saya bilang, saya nggak perlu alasan. Orang itu nggak perlu alasan. Yang diperlukan adalah air sampai di sana. Kalau pipa yang bermasalah, bawa saja mobil tanki, isi air, sampaikan ke sana. Kalau juga mobil tanki kita bermasalah, kau ajaklah orang sholat isi-iskok di sana. Intinya itu adalah, jangan alasan, sampaikan air. Setelah itu, minta maaf. Ternyata, mobil tanki dibawa, diisi ketorrennya, setelah itu dia minta maaf, dikirim video ke saya, saya kirim balik kepada orang itu. Apa kata orang, Pak, saya minta maaf. Nggak, saya minta maaf. Sehingga, begitulah cara kita di Kota Guku. Nah, program yang banyak banget dan luar biasa nih. Tapi saya masih penasaran nih, satu program Bapak nih. Apa itu? Di rumah sakit itu, pedikur-menikur. Ada salon pula nih. Ini nggak ada, Pak, di Indonesia, Pak. Karena memang saya senang membantu orang-orang yang terutama tidak mampu, yang sakit. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak mampu dan dia sakit, kadang-kadang dia hopeless. Ke rumah sakit, ke pusur mas itu hopeless mereka. Dan, kalau memang sangat terpaksa, betul, mereka ke pusur mas rumah sakit, walaupun sesuatu prosentase lebih besar, mereka yakin sakitnya nggak akan sembuh. Bukan saja tidak sembuh, tapi pulang, malah bahkan sakit hati. Sakitnya pertama. Cerita-cerita ini banyak di media-media. Bisa kita lihat, bisa kita baca. maka ketika kita di kota Bungkulu ini kan walaupun kotanya Ibu Negara pertama kali, yang menjadi sangsa merah putih, tapi kotanya nggak punya rumah sakit. Nggak punya rumah sakit. Nggak punya rumah sakit. Maka di periode pertama, kita bangun rumah sakit, karena uang kita sedikit, jadi tidak membangun dari nol, tapi kantor wali kota dirubah jadi rumah sakit. Kantor wali kota dirubah jadi rumah sakit. Dan saya minta ketika itu, kepada direktur, kepada semuanya, ayo kita punya tekad, ini namanya kan harapan doa. Adik ya, harapan doa. Adik. Jadi saya harapkan, setiap orang, siapa saja datang ke sini, apapun suku agamanya, profesinya, punya uang atau nggak punya uang, layani dia. Dan komitmen itu ada. Dan kita juga bukan hanya melayani, kita ingin agar kemudian orang itu bahagia, tidak sakit hati. Maka kita buatlah salon di sana. Salon. Karena kita ingin menjadi yang terbaik. Kalau dari fisik, nggak mungkin lah kota Bungkulu terbaik. Kalau dari teknologi, nggak mungkin lah kota Bungkulu terbaik, karena berhubungan dengan uang. Tapi kalau dari pelayanan, saya yakin kota Bungkulu bisa terbaik di dunia. Begitu di dunia. Dan ini memerlukan apa? Memerlukan niat yang bagus. Maka kita buat salon, ketika orang berobat di sana, sebelum pulang yang tidak mampu, dikerembat gratis, pedikur, medikur, masak gratis. Satu hari saya kunjungan ke sana, ada seorang ibu, yang masih diinpus tangannya. Rambutnya penuh sampo, wajahnya putih nggak kelihatan, karena pakai masker Bungkulu itu begini. Matanya juga nggak kelihatan, ditutup dengan irisan timun. Kuku kakinya juga ada yang membersihkan, begitu pun kuku tangannya. Saya tanya, bu, bagaimana rasanya? Dia bilang, pak, anak kandung saya saja, belum pernah tuh. Nyampo rambut saya, bersihkan kaki saya, kuku tangan saya belum pernah. Wajah saya belum pernah. Tapi di rumah sakit ini, kuku kaki saya dibersihkan. Kuku tangan saya dibersihkan. Pertanyaannya, bu, ibu bahagia nggak? Saya bahagia, pak. Itulah tujuh pemerintah. Dan anggarannya nggak banyak. Nggak pakai APBD. Satu saset sampo itu kan bisa untuk 2-3 kepala. Kalau kepalanya normal. Kalau kepala yang 1-2 meter, ya nggak repot kita. Maka, program-program ini, inilah yang membuat kemudian orang lebih nyaman diberobat di rumah sakit kota, sehingga kita selalu penuh. Rumah sakit kita tuh penuh terus. Ya, karena untuk membangun yang lebih besar kan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Betul, betul. Jadi, warga yang punya BPJS atau tidak bisa masuk gitu, pak? Cukup KTP saja. KTP kota Bungkulu, ya kan? Datang ke sana berobat, akan dilayan. Begitu. Kalau toh misalkan kita nggak punya KTP, kita nggak punya BPJS, segala macam, segala macam. Tapi dia betul-betul tidak mampu. Misalnya orang Papua, kebetulan lagi ke sana, sakit parah. Dan kebetulan lagi di rumah sakit kota. Bisa nggak kota? Insya Allah bisa. Dia nggak punya BPJS, dia nggak bisa. Karena kita punya hadir peduli. Hadir peduli ini, bicaranya kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan, dia harus diobati. Duitnya dari mana? Hadir peduli tadi, bersumber dari APBD kota. Oh, APBD ya? Oke, dibiayalah APBD ya? Jadi untuk bantu itu ya? Ngomong-ngomong, yang tadi melakukan salon, pedikur, menikur itu perawat-perawat di rumah sakit itu, Pak? Ya, kita harapkan dokternya. Bahkan direktur rumah sakitnya, Ibu Lista, itu melakukan di awal. Memberi contoh. Dia memberikan contoh. Bagaimana pasiennya, dan saya katakan sebelumnya, saya bicara dengan para dokternya. Ini, Ibu Direktur katakan, Pak, kalau gitu, kita ini harus seperti malaikat ya? Saya bilang tidak. Kita harus lebih daripada malaikat. Bu, saya bilangkan ketika Ibu dokter, perawat dan semuanya melakukan kerja-kerja itu, menggosok kuku kakinya, pasien kita. Sesungguhnya, kita lagi meminta Tuhan menggosok hati kita. Sesungguhnya, kita lagi meminta Tuhan menggosok pikiran kita. Sehingga yang jelek, yang kotor, yang sirik, yang segala macam itu hilang. Jadi, hari ini kan, mohon maaf lah. Kebanyakan kita, ketika kita sudah memiliki dunia, apakah sudah menjadi dokter yang hebat, apakah menjadi penguasa yang hebat, apapun lah. Orang yang hebat, mulai ada sifat itu. Begitu. Tanda-tandanya apa? Rumah tangga mulai gonjang ganji. Tanda-tandanya apa? Anak-anak sudah mulai gak terkendali, mulai nakal. Tanda-tandanya apa? Sudah hilang untuk kasih sayang antara suami dan istri. Solusinya, bukan ganti rumah baru. Bukan tambah mobil baru, bukan. Solusinya, cari orang yang tidak mampu. Iya kan? Bersihkan kuku kakinya, kuku tangannya. Beri dia kremban. Atau ajak dia makan. Atau berikan di baju yang terbaik. Jadi, jadi tugas pun juga akhirnya punya kesadaran seperti itu. Ada kesadaran itu. Mereka harus ikhlas. Iya. Jangan orientasinya nyeduh. Soalnya, ya mohon maaf nih, kadang-kadang Ya, begitu kan. Oknum kan banyak yang begitu. Bahkan kalau infusnya habis, sudah dipanggil pun. Nah, itu dia. Oknum sedang begitu. Akhirnya, nama dokter menjadi rusak begitu. Padahal kan tidak semua. Maka di kota Bungkulu, kita menginisiasi para dokternya, ayo dong. Misalkan sampo, rambut pasien kita. Sesungguhnya, dia, kebahagiaan dia itu, itu membuat Tuhan kemudian mentransfer kebahagiaan itu kepada kita. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Kesedihan pasien kita karena kita cueki, karena kita ngomongnya kasar, senyum, nggak ada. Kesedihan penderitaan itu akan ditransfer kepada kita walaupun rumah kita besar, uang kita banyak, tetap, Tuhan akan memberikan kesedihan. Oke, tribuners. Pak, wali kota ini bukan hanya sekedar wacana nih. Beliau mengikhlaskan kantor ya. Kantor, wali kota, jadi rumah sakit. Jadi rumah sakit. Cinta terhadap ibu negara. Cinta terhadap merah putih. Itu belum berhenti, tribuners. Satu lagi nih, bahkan rumah dinas dinas bapak sekarang. Bapak, jadi mal pelayanan publik. Bahkan rame berendar berita, bapak nih akhirnya nggak punya kantor dan kantornya di masjid, pak ya? Betul, pak. Saya tinggal di situ, pengganti balai, begitu pun kantor, tapi bukan di dalam masjid. Tapi bener itu kantor di areal masjid. Rumah dinas bapak. Ya, diganti di situ. Kemudian dibangun bagai mal, berarti bapak akhirnya tidak punya tempat. Tidak punya tempat mal. berkantor di samping masjid. Alun-alun. Oke, di alun-alun. Alun-alun. Jadi di kawasan yang masjid itu ya? Masjid Atakwa ya. Di guest hostnya, pak ya? Ya, guest hostnya. Wah, luar biasa nih. Gitu lah. Dan sembari kita tahun ini mohon doanya, kita membuat kota baru di pinggiran kota. Karena itu banyak masyarakat di RS Bakul ngomong dengan saya. Dia bilang, Pak Wali, apakah kami ini sudah merdeka? Saya bilang, kenapa? Kok kami nggak tersentuh pembangunan? Nah, kan pintu tol juga sudah dibangun sama Pak Jokowi ya? Ya, betul. Sehingga kemudian asbab tol ini, ya, dekat bandara kita jadi strategis tuh tanah. Ya. Tanah tadi yang nggak punya nilai begitu, dalam tanda kutip redah nilainya begitu. Betul, di pinggir ya. Karena nggak ada pembangunan. Tapi ketika dibuka tol oleh pemerintah pusat, Berubah. Berubah. Sehingga kemudian saya langsung nyambung. Langsunglah kita buat di sekitar tol itu, ada tanah pemerintah kota 20 hektar, kalau lebih kita buat itu kota baru. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh tuh tanah-tanah sekitar itu. Luar biasa percepatannya. Nah, itu kan dengan tol cuma 2-3 menit. Dengan bandara kurang lebih sekitar 10 menit. Waduh. Jadi sangat strategis. Pemerintahan pindahkan di sana sekaligus. Walaupun. Artinya yang belum ada kantor kita taruh di sini. Oke. Yang sudah ada misalkan tetap bertahan di tempat itu. Iya, iya, iya. Jadi udah berapa lama nih Bapak kantor di... Kurang lebih mungkin sekitar 1 tahun setengah lah ya. Iya, iya, iya. Jadi, kalau apa namanya staff-staff Bapak, Kepala-Kepala Adina dan segala macem itu datang ke lokasi masjid waktunya azan sholat bersama gitu. Sholat bersama. Jadi lebih mudah untuk beribadah lebih cepat lebih mengingatkan kita lah. Orang katakan bagaimana Pak orang kepentingan-kepentingan orang yang tidak Islam mereka datang. Kan bukan ke masjid. Di salah satu bangunan begitu yang berada di alun-alun. Yang kebetulan di situ ada masjid Attaquwa. Agung Attaquwa. Sehingga kemudian tidak ada kendala terhadap roda pemerintahan. Dan apa namanya itu pemerintahan ini kan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan yang begitu banyak. Terakhir ya Pak, katanya Bapak ini lagi juga pengen bangun klinik di Ibu Kota ini gitu. Iya, di Jakarta. Itu dalam rangka apa Pak? Rumah sikit banyak di Jakarta Pak. Kan saya ini senang betul ya menganvokasi dari dulu. Saya duduk di DPRD Kota, saya senang. Jadi kalau ada yang tidak mampu begitu sakit parah kemudian dia tidak ada harapan begitu saya datang biasanya kita bantu. Ceritanya misalkan ketika itu saya di DPRD Provinsi. DPRD Provinsi itu ada seorang anak yatim namanya Yanni. Yanni ini umur kurang lebih 11 tahun perempuan dia. Jadi dia kena penyakit prolak. Mohon maaf dari alat kelamin perempuan itu muncul daging tumbuh sebesar dengan pria. Jadi saya baca itu di salah satu media di koran begitu saya baca dan kemudian tertarik saya sebagai wakil rakyat saya datang ke rumahnya. Saya cari rumahnya ketemu saya datang rumahnya itu Batako. Batako lantainya masih tanah dan rumah itu pun bukan rumah dia. rumah orang ditumpangi. Ya dikasih pinjam tanpa sewa. Saya datang ke sana jadi ada anak perempuan gadis kecil gitu lagi tiduran di dipan gitu dipantu kayu ala sitikar yang sudah rusak. Bu mana Yanni ini sembari dia ngomong ini. Bukan sumpah serapah. Apakah tadi ya Mak maafkan Yanni gara-gara Yanni jadi susah gara-gara Yanni ayah jadi mati itu kata-kata diulang-ulang terus. Jadi kita sulit betul gak nangis ketika itu. Melihat dia begitu omongannya luar biasa bijaknya. Bijaknya sudah itu dia kemudian dia kepingin buang air kecil begitu dia ke WS merayap di dinding itu. Merayap di dinding dan saya lihat betul bagaimana kami seperti ekor begitu. Kalau kita dekat itu luar biasa baunya begitu. Dan saya ngomong sama ibu ya boleh gak Yanni ini saya ajak ingin berobat. Apa kata dia kami gak punya uang Pak katanya. Oh saya bilang siapa bilang gak punya uang? Ya memang gak punya Pak. Yanni ini punya uang banyak. Loh dimana Pak? APB di Provinsi itu uang Yanni. Hampir 2 triliun itu uang Yanni. Jadi Yanni berat menggunakannya. Karena waktu itu saya di APB di Provinsi saya anggarkan itu jam ke Sprop. Jadi saya titip anggaran ke rumah sakit ya kalau ada yang begini dia bisa advokasi. Begitu. Akhirnya ibu kata kalau gitu boleh Pak. Saya telponlah rumah sakit waktu itu. Karena saya anggota dewan mungkin dan pimpinan dewan sehingga sangat mudah menggerakkan itu. Oke Pak siap. Datang ambulan. Ambulan datang kita bawa yang ini ke rumah sakit Provinsi. Dokter katakan Pak ini sudah stadium 4. Kita gak bisa. Gak apa-apa. Yang penting kamu kasih dia semangat dulu. Apa kasih apa terserah lah. Yang mampu dimana? RCM Pak. Jakarta. Saya bawa ke Jakarta. Kirim Jakarta ya. Akhirnya saya bawa ke Jakarta pakai pesawat Lion begitu kita berangkat ke sana. Kendalanya adalah ketika kita sampai di sana kamar kan gak ready. Iya RCM pernah penuh. Masalahnya kan ini kita sudah gak mungkin kita pulang ke Bung Kulu kan. Akhirnya kita cari tempat dimana cari tempat sekitar itu. Ada bedengan-bedengan tapi bedengan-bedengan juga kan kadang-kadang secara medis juga mungkin perlu kita pikirkan. Iya iya. Betul. inilah dasar salah satu ceritanya ceritanya banyak yang lain maka saya pikir ketika saya jadi wali kota kita harus punya nih satu tempat begitu yang yang kita bisa gunakan sebagai tempat transit tapi juga sebagai untuk medis begitu. Nah kota Bung Kulu ini punya mes Pemda dan secara aturan baru kota gak boleh punya mes sehingga mes Pemda ini kita ubah fungsinya menjadi klinik klinik pertama ngondoanya tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan begitu walaupun agak sulit juga di Jakarta karena tidak boleh kota punya klinik begitu yang harus punya provinsi ya tingkat dua itu gak boleh maka kita siasat sekarang kita majukan BUMD-nya sehingga izinnya kemudian kita perbaiki lagi begitu sehingga memerlukan waktu yang harus di jalan cepat menjadi agak sedikit lama itu tujuannya klinik jadi misalnya nanti warga Bung Kulu yang belum yang mau berubat ke Jakarta belum tertangani dan butuh waiting listnya gitu bisa disitu bisa disitu dulu sementara yang kedua juga misalkan ada orang Bung Kulu misalnya meninggal di Jakarta dia kepengen dikubur ke Bung Kulu oke kadang-kadang kan iya kalau mampu kalau gak mampu mereka untuk sewa ambulan Jakarta itu 10 juta lebih bagi orang mampu gak ada masalah tapi bagi orang yang tidak mampu jangankan 10 juta sejuta aja mereka bingung maka kita sediakan ambulan disana jadi ambulan ini bisa digunakan warga Bung Kulu oke yang ingin mengantarkan saudaranya ke Bung Kulu dan dia gak punya uang maka ini bisa digunakan secara gratis oke Pak Wali luar biasa ini kisah-kisah inspirasinya ini ya semoga tribuners tadi udah mendengarkan dialog kita bersama Pak Wali Pak Helmi Asani semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua baik itu inspirasi para pejabat maupun warga biasa pun juga bisa mengambil hikmahnya dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi jadi ingatnya kita bahagiakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali tanpa muadang suku agama perlu juga disampaikan Mas jadi ada orang di WA saya di Pak Minto di Instagram saya katakan Pak kok Ria sih ya kan maksudnya itu kan program kebaikan kok dicerita-ceritakan Ria dong kalau Ria itu masuk neraka waduh kalau begitu jadi perlu saya jelaskan juga ini bukan Ria begitu ini menyebarkan kebaikan itu itu dengan harapan ini menjadi inspiring atau bahasa agamanya Hidayah jadi begitu orang-orang inspiring kalau keburukan saja kemudian diceritakan diviralkan kenapa kebaikan kemudian tidak boleh diviralkan sepakat banget bukankah kita ini adalah apa yang kita lihat kita dengar apa yang kita bicarakan kalau yang kita lihat kebaikan yang kita dengarkan kebaikan yang kita bicarakan kebaikan maka itulah kita betul sepakat sekali semoga inspirasi dan hal-hal baik yang sudah dilakukan Pak Wali bersama seluruh jajarannya bisa menjadi inspirasi terakhir mungkin saya minta doa ini kepada apa tribun semuanya kota Bengkulu juga akan membangun satu rumah sakit rumah sakit Tinogalo rumah sakit Tinogalo ini rumah sakit khusus perempuan kadang-kadang kita ketika punya istri istri kita hamil ingin melahirkan kita kan sebagian besar melahirkan dengan dokter laki-laki termasuk saya kenapa begitu karena tidak ada opsi dari pemerintah kalau pemerintah menyediakan rumah sakit khusus perempuan tentu kita akan bawa istri kita kepada rumah sakit perempuan kita punya istri dipegang laki-laki lain kita bisa marah kita gak nyaman begitu maka agar seluruh wanita nyaman seluruh wanita bahagia ketika sakit atau ketika ingin melahirkan kota Bungkulu menginisiasi membangun rumah sakit Tino Galo rumah sakit Tino Galo di kota Bungkulu khusus perempuan yang ingin melahirkan ada perempuan sakit gigi dokternya pun kita sediakan dokter perempuan perawatnya perempuan dokternya perempuan bahkan yang bawa mobil ambulannya perempuan tapi bukan gender bukan gender ini untuk memuliakan wanita untuk menjaga hubungan cinta kasih sayang antara suami dan istri ya semangat demikian tribuners kisah-kisah inspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Elmi Hasan Bapak Wali Kota Bungkulu semoga menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat terbaik dan kalau ingin berbahagia kita harus datang ke kota Bungkulu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bungkulu 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 Bungkulu